selamat menikmati boleh-boleh tuh, bagus banget ya gimana kalau kita mau bahas tentang budaya revolusi pada tahun datang? yang mana ya kira-kira nih yang mau kita bahas? itu loh, yang kayak tipis, ya, sejenis terus kastasi, kastik, 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 kastik oh iya iya tau-tau sih tapi sebelum kita ngomongin ke prosedurnya sebelumnya kayaknya mendingan kita ngomongin tentang anestesinya dulu gak sih? kan kita mau pembedani pas sebelumnya ada anestesi kan nah, itu gimana guys? ya bener tuh, jadi anestesi yang biasa dipakai apa aja nih ya? oke, jadi aku mulai dulu ya jadi buat bedah reproduksi itu ada dua jenis anestesi yang paling sering dipakai yaitu anestesi epidural sama anestesi lokal anestesi epidural itu ada dua daerah orientasi anterior sama posterior nah, kalau misalnya anterior itu diantara os sacrum sama os coxigea 1 kalau posterior itu diantara os coxigea 1, 2, 3 terus habis itu sediaan yang dipakai biasanya golongan aminoamida kayak lidokain, prokain, bupivakain tau lah ya yang apa akhirannya kain-kain terus habis itu dosisnya sekitar 35-45 mg per 100 kg berat badan nah, buat memperpanjang durasi anestesi ini bisa ditambah sediaan epinephrine oh, gitu kamu tau gak, Chris, cara perjalanan epinephrine itu gimana supaya dia panjang durasi? nah, ini yang aku ingat dari dijelasin di praktikum ya kalau misalnya epinephrine itu kan dia vasoconstrictor jadi dia itu mempersempit atau mengkonstriksi pembulu darah jadi sirkulasi anestesinya jadi lebih lama dan efeknya juga jadi tahan lebih lama juga terus habis itu aku jelasin sama langkah epidural juga ya pertama, kita palpasi dulu daerahnya buat nyari posisi dan lokasi tulang tempat menyuntikan terus habis itu dicari rongga antar tulangnya kalau udah ketemu jarumnya dimasukin sampai kena ke epidural space tapi gimana sih caranya kita tuh tau lokasi si epidural space-nya yang tepat gitu loh kan takut salah gak sih kan kalau kalian tuh pernah kayak palpasi itu kan ngerasanya ini bener gak sih gitu iya, sumpah takut banget sih tapi kalau misalnya dari teorinya tuh ya jadi kan jarumnya dulu tuh yang dimasukin kalau misalnya udah bener masukin jarumnya bisa ditetesin sediaannya buat mastiin nah kan itu kan apa tau kan yang jarum tuh ada bagian yang disambungin sama siring nah disitu tuh ditetesin sediaannya kalau misalnya sediaannya ke isep masuk berarti udah bener abis itu kan jarumnya masuknya udah bener tinggal masukin anestesi deh kalau misalnya anestesinya masuknya gak berat oke, didorongnya tuh gak berat berarti udah pasti bener tuh jarumnya karena kan epidural space itu ada tekanan negatif jadi sediaannya bakal langsung ke isep gitu oh iya, tau gak sih kalau misalnya jarum epidural itu bisa ditinggal di lokasi selama operasi jadi poinnya doang yang dicopot biar kalau perlu nambahin dosis anestesi lagi gampang gak usah ditusuk berkali-kali gitu oh iya sih inget sih waktu itu juga kan emang harus di stay di tempat itu kan karena agak susah juga gak sih kita nyarinya lagi ini yang di sebelah mana yang vakum kan juga susah ya kalau nanti pas praktikum juga gitu canggih sih kalau bisa feelingnya bener juga sih itu terus kalau misalnya anestesi lokal itu gimana? nah, kalau misalnya anestesi lokal itu yang sering dipakai tuh blok L atau disebut juga blok L terbalik karena bentuknya kayak L terbalik gitu yang buat daerah fleng buat operasi standing di fleng lapar otomi jadi anestesi lokalnya diinjeksi dengan pola L terbalik di daerah fleng abis itu anestesinya tuh perlu disuntikin ke beberapa lapis jaringan kayak jaringan seputan sama semua lapisan otot tinding abdomen jadi sambil disuntikin jarumnya tuh kayak digeser-geser ditarik-tarik gitu jadi kayak tarik tarik, suntik, tarik, suntik gitu eh tapi kan itu huruf L tuh kan ada dua garis ya beda arah setau aku tuh ya satu arah itu jangan kayak sering-sering banget kecabut jarumnya biar nusuknya gak berkali-kali juga kan apa namanya sakit ya terus abis itu bikin jarum tumpul juga nah terus kalau misalnya anestesi lokal ini perlu volume banyak seringkali itu sampai 100 ml warutan 2% buat sapi dewasa oh gitu ya nah kan kita udah bahas nih tentang anestesi untuk mudahnya bisa nih kita mulai tentang mudah-mudahnya langsung ke intinya gitu boleh banget nih nah kira-kira kita mau nyebutin apa dulu nih tadi apa ya yang pertama ya kalau gak salah deviasi penis ya kayaknya iya deh oke kita mulai dari itu aja dulu berarti jadi indikasi dari bedah deviasi penis itu buat jantan pendeteksi estrus sama kelainan atau gangguan penis prepotium dan sekitarnya terus anestesi yang dipakai itu anestesi umum ditambah lokal atau regional abis di anestesi hewannya diikat di meja terus abis itu apa disayat melingkari prepotiumnya terus memanjang searah penis abis itu sayat melingkar di perut samping penis sama prepotium yang disayat itu bebas penempelan ke dinding perut terus abis itu dimasukin suputan sampai muncul di lubang yang udah dibuat di dinding perut samping abis itu bekas sayatan dijahit buat perawatan post-operatifnya itu intinya ngejaga supaya gak ada infeksi biar persembuhan luka bisa lebih cepat selanjutnya kita bahas tentang kauda FPD.com ada yang paham gak tentang kauda FPD.com aku paham sedikit-sedikit jadi kalau kauda FPD.com itu kayak melupakan konus terbeda untuk mengangkat atau menghilangkan kauda FPD.com FPD dilakuin dengan anestesi general atau epidural atau lokal tapi kalau bisa pakai anestesi general apabila hewannya itu bisa di handle terus selain itu FPD.com ini dapat dilakukan dalam keadaan diri maupun berbaring si hewannya dan indikasi operasi FPD.com ini untuk deteksi estrus, tumor atau orgyntis terus fattening dan sebagainya nah kalau mengenai proses pembedaannya itu kamu tau gak seka? oh aku tau jadi prosedur kauda FPD.com ini pertama kita mau dikepaskan pada meja atau balai atau kayak beja-beja A kemudian buat sayatan pada kauda FPD sampai diunis ke antinanisnya dan kaudanya dipekat hingga tersembul atau kayak keluar gitu waktu satu teman terus ikat ke dua sisi dan potong ke bagian kauda dan terakhir dari kembali ke daerah sayatan dua atau tiga jahitan interruptin sutronon absorbable abis itu kenanya yang gak nyerepkan gitu loh iya iya kayak yang syok gitu gak sih? iya benar-benar tapi bisa jadi komplikasi gak sih itu prosedur FPD di mektomi? iya bisa yang aku tau misalnya kayak perawatan post-operasi itu harus dilakuin untuk menghindari kerusakan pada tunica alfugineanya sampai jaringan testisnya nah komplikasi yang dapat terjadi pada prosedur ini itu ada resiko kecubaraan misalnya kerusakan pada testis atropi testis yang dapat mengubah karakteristik teks sekundernya terus juga ada resiko kesukuran oh gitu ya iya 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 jadi tau deh tentang kauda iya nah sekarang kita bisa bahas tentang prosedur bedah yang cukup terkenal nih di kalangan para peternak yaitu kastrasi nah iya sih bener banget itu tuh banyak dipilih gitu loh kastrasi kalau di lapang nah jadi tuh kalau yang kita sering tau kan ya jadi kalau kastrasi itu kan dia cukup populer karena dia fungsinya itu cukup bisa dibilang cukup efektif ya buat ngilangin kemampuan untuk berreproduksi gitu sama biar si ternaknya itu fattening juga jadi biar dia nambah gemuk karena kan kalau di kastrasi of course dia jadinya fokusnya untuk hormon kepertumbuhan aja kan hormon reproduksinya tuh udah ibaratnya kayak non-active gitu kan nah terus lebih jelasnya lagi sih kastrasi itu merupakan suatu tindakan pembedahan jadi dia itu untuk mengangkat atau menghilangkan testis pada jantan nah kalau di betina itu dia menghilangkan ovariumnya jadi kalau di bedah hewan jantan itu kan kastrasi itu disebut juga biasanya orchiectomy gitu kalau di hewan betina namanya ovario hysterectomy OH gitu nah kalau sterilisasi di hewan betina itu biasanya sih dilakuin dengan mengangkat ovariumnya aja sih setau aku jadi kayak mengangkat ovarium beserta dengan uterusnya gitu kalau beserta dengan uterusnya berarti namanya ovario hysterectomy tapi kalau ovariumnya aja namanya ovario hysterectomy gitu jadi apa cara melakukannya itu beda-beda gitu apakah ada yang keseluruhan sama uterusnya atau cuma ovariumnya gitu nah kalau sterilisasi di jantan itu kan biasanya disebutnya kastrasi jadi orchiectomy atau orchidectomy nama lainnya nah jadi kalau di jantan itu dia prosedurnya sama kayak yang biasa di hewan kecil sih guys jadi kayak dibuang gitu testisnya diangkat gitu sama spermatic cordnya nah jadi kalau kastrasi ini kan paling banyak dikenal ya di dunia peternakan di dunia apa ya sterilisasi untuk hewan gitu kan khususnya ternak jadi dia ini ya apa oh apa tujuan utamanya itu bisa dibilang emang buat fattening sih jadi biar penggemukan terus dia juga mengontrol tingkat pertumbuhan si ternak itu sendiri gitu kan terus jadi buat peternak yang pengen menggemukan sapinya itu kan biasanya langsung di kastrasi aja itu udah pasti dia bakal gemuk gitu jadi efisiensi pertambahan bobot badan terus dia juga bisa memperbaiki kualitas daging dari si sapinya itu nah kalau kastrasi ini sih bisa dilakuin di usia kapan aja sih itunya apa namanya buat kastrasi itu bisa di usia kapan aja gitu kan tapi lebih baik ya tapi sebenarnya di lapang sih gak kayak gini cuman tuh lebih baik kalau emang untuk tujuan persembuhan lebih cepat itu hewan ternak yang lebih muda karena kan dia bakal lebih cepat regenerasi kan sama dia tuh juga lebih cepat penyembuhan sama dia meminimalisir rasa sakit yang ditimbulkan setelah dia operasi gitu guys kalau kastrasi kalau gak salah tuh kayak bener ada berapa jenis yang kastrasi kayak pernah bener bener gak ya sih aku pernah baca sih kayaknya tuh udah jadi kastrasi itu dibagi jadi dua jadi ada kastrasi yang dia berdarah sama yang gak berdarah gitu kan kastrasi tertutup sama terbuka gitu nah kalau yang berdarah itu ada beberapa metode lagi jadi tuh kalau gak salah metode kastrasi terbuka sama kastrasi tertutup nah kalau di kastrasi terbuka itu semua jaringannya termasuk scrotum sama tunica vaginalisnya itu di insisi jadi testisnya sama spermatik warnanya tuh juga dibuang gitu tanpa pembungkusnya atau tunica vaginalisnya jadi didiemin aja stay disitu gitu nah kalau kerugiannya cara ini itu karena tunica vaginalis itu terbuka jadi dia itu bisa menyebabkan adanya hubungan dengan rongga abdomen jadi memungkinkan dia itu komplikasi selanjutnya adalah hernia hernia skrotalis gitu nah kalau keuntungan dari si kastrasi ini itu kan ikatan pembuluh darahnya itu lebih pasti kan jadi dia itu meminimalisir lebih pasti keikat maksudnya gitu jadi dia meminimalisir ada pendarahan setelah operasi atau saat operasi gitu nah kalau di kastrasi tertutup dia itu kan sayatannya cuma sampai di tunica dartos nah jadi itu testisnya masih terbungkus di tunica vaginalis komunis nah kalau pengikatan sama penyayatannya itu di funiculus spermatikus nah jadi keuntungan dari cara ini tentu kan jadi si tunica tadi gak dibuka nah jadi dia bisa menghindari kemungkinan komplikasi hernia itu tapi kalau biasanya prosedur kastrasi berdarah ini kan dilakuin di hewan jantan dan dalam keadaan dibuat anestesi jadi dia gak sadar ya nah jadi kalau kastrasi tidak berdarah itu dia bisa dilakuin dengan cara merusak sirkulasi darah yang menuju ke testis gitu jadi testisnya itu atrofi gitu kan nah akibatnya testis ini jadinya gak berfungsi sebagai alat reproduksi lagi dengan dirusak sih pembuluh darahnya itu nah jadi biasanya kalau kastrasi kayak gini dia pakenya alat itu loh guys yang kayak IBKV itu apa tang bordizo emaskulator gitu kan bisa juga diketek karet gitu biasanya eh tapi BTW selain kastrasi kan ada metode lain tuh yang buat stereo per hewan kayak salah satunya itu digunakan di tempat rehabilitasi satwa kalau gak salah namanya fasektomi bener gak? oh iya apa kayak pernah denger gitu fasektomi kalau misalnya fasektomi di hewan tuh kira-kira kayak gimana sih? gue coba jawab ya jadi prinsipnya sebenarnya fasektomi itu sama aja kayak di manusia jadi hewan sama manusia itu sama aja jadi fasektomi itu kan memang metode sterilisasi dengan mengikat seluruh pas di peran untuk menggunakan pengeluaran selena kedua keluar dari teratus reproduksi jantan jadi kayak bisa dibilang hampir sama lah ya itu metode kayak kastrasi juga tapi tuh kira-kira gimana sih yang lebih baik dipilih yang di lapang tuh fasektomi atau kastrasi? kalau menurut pengetahuan pengetahuan saya ya keduanya itu sama-sama memiliki tujuan yang sama dan efektif selain itu keduanya juga sama-sama dapat mengaruhi perilaku reproduksinya tapi sayangnya sampai saat ini belum diketahui secara pasti apakah pengaruhnya itu secara nyata atau tidak dipraktiknya? di praktiknya sih biasanya kalau hewan kesayangan dan karena kebanyakan kerasi ya jadi kalau fasektomi itu biasanya pada hewan di tempat rehabilitasi kalau kira-kira kalau fasektomi itu perilaku si jantannya itu masih aktif kalau tidak waktu melakukan perilaku reproduksi ternyata jantan itu masih aktif melakukan perilaku reproduksi meskipun telah di fasektomi tapi kan kembali lagi fasektomi itu suatu metode panterosepsi di jantan dengan jalan penggiatan saluran pas diferent jadi permatozoanya itu tidak keluar seteratus reproduksi meskipun seken jantannya masih dapat populasi tapi tidak akan terjadi fertilisasi karena yang masuknya kebetina itu hanya cairannya saja tanpa spermatogeno berarti dia tidak pengaruh sama sekresi hormonnya ya iya benar banget jadi dengan kata lain sekresi hormonnya itu tetap ada jadi tidak mengganggu proses spermatogenesis atau mengurangi jumlah tididimis jadi hormonnya tidak terganggu karena kan balik lagi fasektomi itu hanya fokus di organ internanya saja produksi hormon sama sekali tidak berpengaruh kalau fasektomi di hewan itu biasanya prosedurnya bagaimana sih? nah ini menarik karena ada metode yang lama jadi kalau dulu itu fasektomi dilakukan dengan memotong sebagian biasanya 0,5 cm sampai 1 cm saluran benih sehingga terdapat jarak di antara ujung saluran benih bagian sisi testis dan saluran benih bagian sisi lainnya yang masih tersisa dan pada masing-masing kedua ujung saluran yang tersisa tersebut dilakukan pengikatan sehingga salurannya itu menjadi buntu dan tersumbat tapi di prosedur prosedur fasektomi yang lebih baru fasektomi dapat dilakukan dengan cara tampak berbedahan dengan metode ini dokter hanya meraga saluran fast difference di bawah kulit strotum dan menanya dengan sebuah pendidik kecil gitu lalu ada sebuah alat itu humsus dipakai untuk membuat sebuah tusukan pada kulit strotum dan memperlebar hingga saluran fast difference itu terlihat dan dapat dipotong serta dikel nah prosedur ini menghasilkan kayak pendarahan yang sangat ucap dan tidak dikerlukan jahitan pada bukas muka tusukan yang dapat sembuh secara tepat tuh sendiri itu jadi kayak auto sembuh nah iya namun metode plastikromi yang terbaru dikembangkan dengan cara benar-benar tidak menghasilkan pendaraan tuh untuk menentukan lokasi fast difference di rabat di bawah kulit strotum lalu dengan menggunakan sebuah penjepit plastik khusus fast difference-nya itu ditahan agar tetap ada pada tempatnya di dalam lipatan kulit pada penjepit plastik itu tertanam kayak sebuah transgister plastik itu melengkung jadi bentuknya itu melengkung yang menghasilkan gelombang suara goteras terbesar limauan oh gitu tapi yang mana sih yang lebih dianjurkan gitu sep kastrasi atau facectomy nah yang lebih direkomendasikan itu kastrasi sih sebenarnya kenapa? karena facectomy ini kurang dianjurkan karena menyebabkan hewannya akan cenderung menjadi lebih aktif agresif dan urinasi tetap berlangsung tetap produk hormonal tetap berlangsung karena seledatenya itu tetap beroperasi sehingga tidak mengerikan perubahan yang berarti setelah facectomy gitu oh jadi kayak malah karena hormonnya gak pengaruh gitu ya jadi kastrasi lebih direkomendasi iya bener banget kayak gitu seru banget sih pembahasan kita kali ini tapi sayang banget kita udah di ujung waktu nih podcastnya sempat banget sih perasaan tadi baru aja kita mulai next kita bikin podcast lagi ya makasih banyak makasih banyak Chris terus Oli sepian mau enjoy ke podcast kami oke selamat selamat Saika makasih juga udah diundang kesini ya buat sharing thank you juga Saika makasih juga Saika makasih temen-temen sehat-sehat juga ya oke thank you guys di episode podcast selanjutnya bye-bye see ya bye thank you guys